Desa Karangmojo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul. Selain dalam bidang seni tari, ternyata desa ini memiliki potensi lainnya. Seperti memiliki potensi dalam bidang pengolahan sumber daya alam, bidang seni anyam, dan lain-lain. Berikut adalah penjelasan dari Bapak Kepala Desa mengenai potensi yang ada di desa Karangmojo. Desa Karangmojo itu yang bikin anyaman itu khusus di kusun gudu sama kusun gendungan. Itu bikin tampak, bikin irik. Ayakan padi itu kayak tampak itu, terus ya ian, gilir. Tenggok sama wilayah. Kalau yang besar itu seneng, terus tenggok, terus tenggok kecil itu. Kalau dulu itu yang anyaman gede untuk gede, itu sekarang putih juga ada. Tapi sekarang sudah ada, mudah, tua, terus sudah tidak produksi lah. Yang dulu sama gendungan, ngepung, itu juga ada segitu. Bikin misalnya banyak es krim keliling, anu es puter, itu juga ada. Bikin gakak juga ada. Terus ada penginang, itu ding robo dua ada. Di sekarang Mojo satu, biata itu juga kadang bikin peminang. Ya dulu pernah ada dana apa ya, pemberdayaan, tapi hanya kecil. Untuk bantulan. Terus ada METE. METE di METE itu melancur semua kerjasama sama UKRI. Itu untuk cara pengeringan bagi, itu dikasih cara-cara pembuatan alamnya itu. Untuk pengeringan dengan solar cell terus disimpan. Nanti kalau musim hujan itu, pas hujan itu tetap masih ada untuk ngopernya. Itu ada dari WUIM. Terus kemarin, karena untuk yang goreng, untuk menggoreng itu perlu gas. Itu dari UKRI juga mengusahakan, menghubungkan sama biogas rumah. Itu dari Kelaten. Itu untuk membina, membimbing cara pembuatan biogas dari kotoran lubung. Itu juga dikasih bimbingan, tapi ya enggak tahu nanti kan harus punya lembu. Minyak sapi. Kelantangan itu yang aktif itu di Bapia Nendin di Rombok 2. Terus ada Bapia Barokak itu di Karanggungur 2. Terus ini yang setelahnya, kayak makanan kelebihan ini, kayak kripek pisang, terus bikin kacang, kacang telur. Itu di Garak juga. Itu di Garak. Itu Bulu Daris sama Bulu Barsito atau Bulu Busurani. Itu ada. Terus untuk yang makanan, istilahnya untuk pemakan pesanan, itu di Naga juga ada. di rumah Tawilan tempe tempe buntel daun di atas juga ada batini sama warino sama yang di jalan mati juga juga ada tempe buntel daun pun niap berikut juga merupakan salah satu contoh wirausaan yang telah berjalan dan sukses dalam bidang pengolahan makanan lokal, yaitu produksi oleh-oleh Bapia Barokah yang beralamatkan di Karang Dut Dua kita mulai tahun 2000 dulu pernah kerja di Bapia terus punya ilmunya terus bikin karena kalau disini kan kalau panik juga gak bisa misalnya pakai itu kita gunakan ilmunya ya istilahnya kalau modal bisa dikatakan nol itu aja karena memang dari nol memang awal itu bikin hanya sekedar untuk buat di uji coba terus di untuk tetangga suruh nyugain gimana rasanya nah terus kita bikin sedikit sedikit-sedikit terus dikelilingkan ya akhirnya sampai ke warung disini aja karena untuk ngirim ke warung juga ke Karang Dut seorang mojo bonjong sampai paling jawab sekarang cuma di kebel di pembeli langsung langsung datang disini dalam hal ini terus teram aja saya gak merasakan kendala kalau saat ini karena kondisi disepi ya kecil bisa dikatakan 200 liter si Anton rahmat dan agung melaporkan dari kecamatan Karang Mojo untuk Gunung Gidul TV selamat menikmati untuk pemirsa yang belum subscribe Gunung Gidul TV bisa klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami selamat menikmati